Hai 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 apa kabar guys semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya kali ini aku kembali di stasiun Tegal guys aku mau ke Semarang lagi nih sekedar informasi stasiun Tegal ini adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A stasiun Tegal masih jadi bagian dari daerah operasional 4 Semarang yang letaknya paling barat Oh ya guys buat kalian yang belum tahu dari alun-alun kota Tegal kita bisa berjalan kaki ke stasiun ini loh karena jaraknya hanya 100 meter di sebelah timurnya siang ini kondisi di stasiun Tegal sangat panas gas mending kita langsung masuk aja yuk nah ini kita sudah masuk di dalam stasiun gas rencananya aku akan naik kereta api Kalikung kereta api Kalikung adalah layanan kereta api penumpang yang dioperasikan PT KAI daerah operasional 4 Semarang yang melayani perjalanan di pantura Jawa Tengah yaitu dari Semarang poncol sampai ke Tegal terakhir ada juga yang sampai ke Cirebon perujakan yaitu kereta api Kalikung yang jadwal pagi hari jadi kereta api Kalikung ini adalah salah satu moda transportasi yang sangat diandalkan warga Jawa Tengah khususnya yang tinggal di daerah pantai utara ya guys ya untuk harga tiket kereta api Kalikung ini memang relatif murah untuk jarak perjalanan dari Tegal ke Semarang guys untuk kelas ekonomi dipatok harga Rp100.000 sedangkan kelas eksekutif Rp120.000 kecuali kereta api air langga tidak ada kereta lain yang lebih murah untuk perjalanan dari Tegal ke Semarang ini guys kalau untuk masalah kenyamanan jangan bandingkan antara kereta api air langga dengan Kalikung ini guys jauh nama Kalikung sendiri diambil dari nama sebuah sungai atau kali yang ada di daerah Tegal yang disebut oleh warga dengan nama Gung jadilah kata Kalikung untuk kereta api Kalikung yang akan saya naiki ini berangkat dari stasiun berbes pada pukul 12 gas dan dia akan berhenti di stasiun Tegal stasiun Pemalang stasiun Pekalongan stasiun Batang stasiun Muleri dan berakhir di stasiun Semarang poncol perjalanan ini akan menghabiskan waktu 2 jam 25 menit dari stasiun berbes dengan menempuh jarak total sejauh 163 km guys kereta Kalikung ini juga akan melakukan pergantian lokomotif di stasiun Tegal ini nanti kita akan lihat ya guys Nah ini adalah lokomotif yang akan menggantikan lokomotif yang datang dari berbes nanti guys lokomotif ini bernomor seri CC2018313 dimana kode C artinya lokomotif dengan tiga gandar penggerak CC artinya ada dua bogie dengan tiga gandar penggerak kode berikutnya adalah kode untuk mesin penerus daya lokomotif disini kodenya angka 2 artinya lokomotif ini menggunakan mesin penerus daya berupa diesel elektrik dua digit berikutnya adalah kode seri dari tipe lokomotif kode 83 menandakan lokomotif ini mulai dioperasikan pada tahun 1983 artinya lokomotif ini sudah berusia 41 tahun tua juga ya dan kode terakhir adalah angka 13 ini merupakan nomor urut lokomotif tersebut oke guys itu sekilas info mengenai kode lokomotif jadi jika kalian melihat lokomotif kereta api sekarang kalian sudah bisa membacanya kan nah beberapa saat sebelum kereta api Kaligun berhenti di stasiun Tegal tepatnya pada pukul 11 lebih 52 menit kereta api Joglo Semar Kerto dengan nomor seri lokomotif CC2039501 berhenti di stasiun Tegal guys Joglo Semar Kerto adalah akronim dari nama-nama kota besar di Jawa Tengah yaitu Jogja Solo Semarang dan Purwokerto sesuai dengan namanya kereta api ini melayani perjalanan keliling Provinsi Jawa Tengah guys kereta api Joglo Semar Kerto menggunakan dua kereta eksekutif dengan kapasitas 100 tempat duduk dan tujuh kereta ekonomi dengan kapasitas 560 tempat duduk kereta api Joglo Semar Kerto ini pertama kali beroperasi pada 1 Desember 2018 guys dioperasikannya Joglo Semar Kerto bertujuan untuk melebur dua layanan kereta api yang telah ada sebelumnya yaitu kereta api Kamandaka dan Joglo Kerto demi penyederhanaan pelayanan dan meningkatkan tingkat keterisian penumpang di lintas Jogja Patah Semarang tanpa berganti kereta api lain di Purwokerto maupun Solo Balapan nah dengan beroperasinya kereta api Joglo Semar Kerto ini perjalanan lintas kota di dalam Provinsi Jawa Tengah menjadi lebih mudah guys kita tidak perlu lagi berganti kereta untuk sampai ke kota tujuan makanya kereta api Joglo Semar Kerto ini seperti yang kita lihat saat ini hampir tidak pernah sepi penumpang guys dalam sehari ada tiga rangkaian kereta api Joglo Semar Kerto yang melintasi jalur aglomerasi Jawa Tengah yang pertama perjalanan berlawanan arah jarum jam mulai dari pagi hari via Semarang Tawang Tegal Purwokerto Yogyakarta Solo Balapan hingga berakhir di Semarang Tawang pada petang hari guys kereta api Joglo Semar Kerto berhenti di stasiun Tegal cuma selama tiga menit guys selanjutnya pada pukul 11 lebih 55 menit dia langsung berangkat menuju stasiun Pemalang selanjutnya tempat pukul 12 lebih 13 menit rangkaian kereta api Kaliku masuk ke stasiun Tegal guys ini dia keretanya kereta dengan urutan rangkaian gerbong pertama adalah gerbong pembangkit selanjutnya gerbong eksekutif satu eksekutif dua selanjutnya gerbong restorasi dan disusul gerbong ekonomi dari satu sampai lima guys begitu sampai di stasiun Tegal lokomotif kereta api Kalikung ini langsung melakukan pergantian gas seperti yang sudah disebutkan di awal video tadi jadwal tiket menuju stasiun poncol Semarang diberikan kepada lokomotif dengan nomor seri CC2018323 ini dia proses penggandengan lokomotifnya guys selamat menikmati 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 Terus lebih 54 menit kereta api sampai di stasiun Pemalang. Stasiun Pemalang merupakan stasiun kereta api kelas 1. Tidak banyak kereta yang berhenti di stasiun ini. Untuk kereta api lintas utara Jawa hanya Tawang Jaya, Tawang Jaya Premium, Menorek, Ciremai, Gumarang, Air Langga, dan Jaya Baya saja yang berhenti guys. Selain kereta yang saya sebutkan tadi, mereka terus jalan melewati stasiun Pemalang. Hanya 3 menit kereta api Kalingung yang saya tumpangi berhenti di stasiun Pemalang gas. Selanjutnya langsung tancap gas menuju stasiun Pekalongan. Masih sama seperti saat kereta menuju ke stasiun Pemalang, pemandangan menuju stasiun Pekalongan masih didominasi oleh pemandangan persawahan dan beberapa perkampungan. Waktu perjalanan menuju ke stasiun Pekalongan dari stasiun Pemalang adalah 26 menit. Tak lama kemudian kereta sudah sampai di stasiun Pekalongan gas. Stasiun Pekalongan masuk dalam golongan stasiun besar tipe C. Karena statusnya sebagai stasiun besar, maka semua kereta penumpang yang melintas-lintas utara Pulau Jawa berhenti di stasiun ini. Ciri khas dari stasiun ini adalah diputarnya lagu Gambang Semarang setiap kali ada kereta yang menaik turunkan penumpang di sini guys. Saat ini, selain kereta api Kaligung yang berhenti di jalur 3 untuk menaik turunkan penumpang di stasiun Pekalongan, ada juga kereta api Argo Bromo Anggrek di jalur 2, juga sedang melakukan kegiatan serupa. Kereta api Argo Bromo Anggrek adalah layanan kereta api penumpang kelas eksekutif dan luksuri yang dioperasikan oleh PT Kereta Api Indonesia untuk melayani relasi Surabaya-Pasar Turi sampai ke stasiun Gambir di lintas utara Jawa. Gerbong buatan PT Inka ini sudah stainless steel ya guys ya, terlihat lebih mewah dan lebih tahan lama menghadapi cuaca ekstrim. Perhentian kereta api Kaligung di stasiun Pekalongan juga cuma sebentar guys. Tepat pukul 13 lebih 25 menit, kereta sudah berjalan menuju rute berikutnya yaitu stasiun Batang. Di stasiun Pekalongan ini, penumpang yang naik kereta jauh lebih banyak dibandingkan di pemberhentian di stasiun Pemalang. Suasana kabin jadi lebih rame ya guys ya. Namun perjalanan ke stasiun Batang ini cuma sebentar guys, belum juga masinis main gas penuh, kereta sudah harus berhenti. Ini perjalanan kereta antar stasiun antar kota tersingkat. Cuma butuh waktu 12 menit, kereta sudah tiba di stasiun Batang. Di stasiun kecil yang letaknya di tengah sawah ini tidak banyak penumpang yang naik turun. Hanya ada dua kereta dalam sehari yang berhenti di stasiun Batang yang merupakan stasiun kelas 2 ini. Yaitu kereta api menoreh yang melayani perjalanan dari stasiun Tawang Temarang ke stasiun Pasar Tenen Jakarta dan kereta api Kalijung. Setelah kereta berangkat dari stasiun Batang, kita akan banyak melihat pemandangan-pemandangan yang menarik guys. Kalau sebelumnya pemandangan didominasi oleh persawahan dan perkampungan, kali ini kita juga akan disugui pemandangan PLTU dan pantai di sisi sebelah utara jalur kereta api dan juga ada hutan dan jalan tol lintas Pantura Jawa di sisi sebelah selatan jalur kereta api. Sekedar info saja guys, PLTU Batang atau juga disebut sebagai Central Java Power Plant ini adalah PLTU terbesar di Asia Tenggara guys. Kapasitas listrik yang dihasilkan adalah 2 x 1000 MW. Proyek pembangunan PLTU ini dimulai pada tahun 2015 dan selesai di tahun 2020. Selain itu, ada informasi yang menyebutkan operasional PLTU ini membutuhkan batu bara sebanyak kurang lebih 600 ribu ton per bulan yang disuplai langsung melalui kapal-kapal tongkang yang langsung bisa merapat ke dermaga khusus PLTU ini guys. Mungkin kalian punya informasi lain mengenai PLTU Batang ini? Silahkan bisa ditulis di komentar ya guys ya. Nah berikutnya ini yang ditunggu-tunggu hampir semua penumpang guys. Yaitu sesaat sebelum dan setelah melewati area stasiun Pelabuhan Celong. Kereta api Kaligung akan melintas di perlintasan kereta api yang menempel bibir pantai. Ini adalah jalur perlintasan kereta api satu-satunya yang paling menempel bibir pantai. Terutama jalur yang ada di pantai jodoh Kabupaten Batang ini guys. Pokoknya view-nya syahdu banget deh guys. Terutama jodoh Kabupaten Batang Terutama jodoh Kabupaten Batang Selanjutnya kereta api akan sampai di stasiun Woleri dan kemudian sampai di stasiun Woleri. Stasiun poncol pada pukul 14.45 menit guys.